Oke posisi Gunung Kerinci pada saat pukul 5.30 ya setengah 6 ya setelah habis sholat subuh Oke asapnya terpantau sampai ke Danau Gunung 7 ya Gunung 7 terpantau dari sana dan nanti akan bisa kita lihat lebih dekat lagi seperti apa Cukup besar di tahun 2020 tuh ini yang paling terbesar terakhir Kejadian seperti ini di Juli 2019 Tapi setelah terbatuk yang terjadi adalah kerinci semakin seksi Terima kasih telah menonton Ya Alhamdulillah dari sudut saya terpantau seksi Ya pasti memang yang paling besar adalah pukul 5.35 ya berlangsung selama 4 menit setelah ini di pukul 6.15 Kejadian sudah seperti itu ya tuh ya bagaimana menikmati santras kerinci yang menyinari kerinci Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah detik-detik erupsi kerinci ya jadi kalau biasanya erupsi karena banyaknya intensitas hujan ya jadi wajar beberapa minggu ini intensitas hujan ya jadi wajar Hujannya sangat tinggi sekali ya jadi sekarang ini hujannya ya mengeluarkan asap sore tapi ini bukan merah ini sedikit hitam dan tadi asap kebulannya itu sampai ke gunung 7 ya sampai ke gunung 7 ya Ya semoga hari ini gak ada apa-apa ya karena ini asapnya lumayan 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 tidak seperti biasa ya tapi kalau disini ya emang wajar-wajar saja begini oke ini ya semoga riba tanda baik untuk memperlihatkan Tersyukuran Lilwa ini udah berlangsung dari mulai Kulus Nengahan 6 tadi ya tapi saya nggak tahu Memang dari tadi malam Erupsi gak merwwww Satu malaman gunung ini Eh Mentereng ya terlihat jelas Terlihat perang Ya cuma ini tadi sempat Kecil sedikit Erupsinya Itu Sempat terputus Ini tadi kan lihat Asap-asap erupsi ini sempat terputus Sempat mengecil Dan itu mulai besar lagi Semoga tidak ada letusan Jadi semoga hanya gempa-gempa tremor Yang seperti biasa Dimana di musim penghujan Jadi setelah hujan berhari-hari Berminggu-minggu kemarin Kerinci pun mengeluarkan Air-air tersebut Ketemu dengan Mahmanya Maka Sifat gunung kerinci yang freotik Sifat gunung kerinci yang freotik Oke saat ini saya masih di rumah Tani Menanti mentari terbit Semoga Semoga baik-baik saja Terpantau aktivitas kerinci Dari mulai Januari Dari mulai Januari Kemarin Pertanggal 3 Januari Tercatat ya Pertanggal 3 Januari Kawan-kawan bisa lihat di Channel Youtube Pariwisata Jambi Erupsi ya Yang memerah Merekah Dan ini sekarang Kita lihat asapnya Oke ya Sepertinya naik gunung Tidak boleh dulu Mau Tiktok Mau Tiktok Mau apa Kena Ya cukup berbahaya Oke Keceriaan anak-anak sekolah Ini tepat di berada di Kaki gunung kerinci Desa Talung Berasap Ini kondisi kerinci Setelah batuk-batuk pagi tadi Kita di memang sampai ke gunung tuju ya Asapnya Oke ya Saat ini kita balik ke tembok Oke disini Penginapan Murah kerinci Tapi bukan murahan ya Disini 100 ribu aja per orang Disini ada rumah tanik kerinci Sudah ya Sudah redah ya Tadi pagi memang batuk Dasyat Apalagi yang dari Kersiktuo ya Dari Kersiktuo Arahnya tuh jadi gede banget Kalau memang dari sini Batuknya setengah 6 pagi tadi Tidak begitu gede kelihatannya Ternyata kawan-kawan yang mau ngambil gambar dari sana Itu cukup besar Lihat di live-nya saya Di akun saya pribadi Handy Nah disitu kelihatan erupsi kerinci pagi tadi Nah Tapi sejak pukul 6 Sampai sekarang ini sudah jinak Asapnya sudah tidak hitam lagi Jadi tadi memang benar-benar Menyimpan Dahak ya Kerinci Kerinci menyimpan dahak Setelah dibombardir hujan Berapa minggu ini Dan tadi melepaskannya Setelah lepas Ditandai dengan langit biru Seperti ini Perkebunan jeruk Strawberry Ciprukan Wah banyak lagi gua Nomad Pokat Alpokat Semua segala macam Dan ini gunung Tujuh di sebelah sana Oke Seperti itu Rumah Tani Kerinci Salam dari Gunung Kerinci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya